Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Perlu diingatnya Yang namanya kewajiban harus dilaksanakan Mungkin dia mencontohkan kejadian di masa Nabi SAW Di mana Abu Talhah bersama istrinya Umus Sulem Yang menyuguhkan makanan buat tamu Dia sendiri tidak makan Menyuguhkan makanan untuk tamu Yang sebenarnya makanan itu buat anak-anak Diperbolehkan apa tidak Yang jelas kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu Kalau anak-anak sampai sakit Tidak makan Maka dosa orang tua Tapi kalau tidak mereka sudah makan sebenarnya Mereka pun tidur tidak ada masalah Besok baru makan pagi Maka dia telah melaksanakan yang wajib Dia telah melaksanakan yang wajib Memberikan nafkah kepada istri Wajib Dan ibu-ibu juga harus dipelajari Yang wajib dari suami itu apa Sandang, pangan, papang Tapi kalau mau kesenangan umpamanya Ada anak Ketika dia sudah mencukupi nafkah buat istrinya Dia menyenangkan orang tuanya Bukan bicara nafkah buat orang tuanya Bicara menyenangkan orang tuanya Kemudian istri nuntut Ustaz, anak ini gimana Ustaz? Suami anak menyenangkan orang tuanya Oh iya gak apa-apa Dia berbakti sama orang tuanya Pertanyaannya Apakah dia mendolimimu? Apakah dia tidak memberikan nafkah Yang wajib buat engkau? Kalau ternyata iya Berarti suami dolin Kalau enggak, enggak Kalau nafkah wajib sudah Ustaz Tapi kan kita juga Kepingin senang-senang Kita kepingin lah Naik mobil yang lebih bagus Momen seperti itu Nah itu bukan bicara nafkah wajib Jadi tolong diperhatikan Mana yang wajib dan mana yang sunnah Wajibnya sampai kadar seperti apa Yang kau dilaksanakan Dan sisanya bukan wajib Sunnah juga akhirnya Seperti itu Wallahu'alam insyaAllah Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati